Intro Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa Nah kali ini saya lagi ada di toko temen saya nih Namanya itu Indo Wild Life Gallery Pokoknya itulah, ribet nomor namanya ya Orang tamun suruh ngomong bahasa Inggris Agar ribet guys Yaudah yuk langsung aja kita ketemu orangnya Karena disini saya liat sih koleksinya oke-oke Sambil kita cari perlengkapan buat si VHK yang ada di rumah guys Yuk langsung aja kita masuk ke toko nya nih Wih di depan toko nya aja udah ada Ini gede banget ya aquarium Gimana orangnya nih Oh tuh di city car nya lagi beres-beres Ternyata dia lagi beres-beres Buat apa nih? Gede amat Boleh nih gue liat nih Boleh doang Gile palutnya gede banget cuy Ini lah punya belum keburu dipasang Ini toko belum buka atau gimana sih kok gak ada banner-banneran gitu di depan Belum, belum buka Ada banner kecil doang tadi gue liat di depan Belum beres Oh belum beres Ini palut berapa ukuran berapa nih? Ini kurang lebih 2 meter x 2 meter x 2 meter 2 meter x 2 meter x 2 meter Nah ngomong-ngomong ini sih VHKR nih Temen-temen juga udah sering liat lah VHKR lah di beberapa vlog temen-temen yang lain Dan sekarang koleksinya udah aduh udah serem-serem pak Ini rencananya mau buat ikan apa nih? Ini kalau ikannya cuma jenis rainbow sama irian teri Ikan asli Papua Ikan asli Papua Nah buat palut sebesar ini Rata-rata orang harus menyiapin model seberapa banyak lah Kalau palut ukuran segini kurang lebih 50 juta 50 jutaan Oh my god Waduh Kita ngeliatnya padahal ya cuma sekedar tanaman-tanaman Kayu-kayu dan lain-lain Tapi ya nominalnya guys Karena bukan sekedar kayu ini Kayu yang dipakai tuh bukan cuma sekedar kayu yang biasa boleh potongan atau segala macam kan? Iya kita gak bisa kayak ketinggian jalan ada yang lagi nebang Kayu ya Terus bang bagi comot Comot taro gak bisa ya Ini kayaknya yang dipakai kayu apa nih kan? Ini sebagian besar rasa malah Tapi untuk buat fondasi-fondasinya kita pake santigi Oh santigi ya? Keren sih ini gede banget Santiginya keliatan sih Oh ini ada kayu-kayu gede-gede guys disini guys Yang banyak itu rasa malahnya ya? Rasa malah banyak Eh gue mau ini dong nyari apa? Buat pahaka Kira-kira perlu apa lagi nih? Gue bawahnya belum dipakein pasir Terus belum beli lampu yang bagusnya Terus belum aja pokoknya banyak banget lah Kami liat-liat ya koleksi yang disini Boleh, boleh Yuk langsung aja kita liat-liat dulu guys Yang ada disini ada apa aja Guys, di depan kita ini udah ada Apa nih sebutannya nih Kar? Kayak gini kan? Ini aquascape Oh aquascape Ini tema pegunungan lah Oh temanya pegunungan ya? Iya Gila, racun baru nih guys Kemarin saya diracunin sama Iqbalisda Pak Haka kan? Atau ikan buntal Sekarang disini racunnya aquascape Gila, keren banget nih Kar Ini baju tampil berapa Kar? Kalau kayak gini Kar? Ini sekitar 3,5 juta sih 3,5 jutaan? Jadi jual full set Kalau sama maintenance 5 bulan Ini sekitar 5,5 jutaan Oh ada maintenance-nya juga ya? Iya ada maintenance-nya Karena ya aquascape Ya bukan sekedar cuma ikan dan isinya kayak gini Tapi tetep harus ada di maintenance-nya ya? Iya terus kita emang lebih rekomendasiin jual dengan maintenance Karena buat jaga relasi juga sama customer Karena nanti misalnya kita cuma jual gak pake maintenance Tau-tau sebulan ada masalah atau ada yang mati Padahal bukan kesalahan kita Kapok akhirnya ya? Iya akhirnya kapok Puts kita yang kena Dan gak main lagi ya? Jadi emang kita rekomendasiin untuk full set sih sama maintenance Kecualnya emang orang yang udah bisa Merawat ya? Merawat ya Bisa dan mau Ada juga yang bisa dan males Males-malesan ya? Karena aquascape kayak gini tuh maintenance-nya ya cukup bisa dibilang Ribet banget enggak Bisa dibilang gak ribet juga ribet gitu Jadi gak bisa dianggap spele juga guys Walaupun keliatannya cuma lumut-lumut Terus batu-batu Karena kalau misalkan aquascape kayak gini ya Setahu saya benar gak sih? Kalau misalkan lampunya kelamaan timbul lumut Kalau lampunya kesementaran si tanamannya mati Benar gak sih? Iya benar Jadi kalau lampunya kelamaan lebih dari 8 jam Misalnya 10-12 jam bahkan lebih Itu dia bakal muncul alga Oh muncul alga Muncul alga Jadi efektif berapa lama nih kalau untuk lampu? Lampu sekitar 7-8 jam sih 7-8 jam Tapi kalau misalnya aquascape biasa Tanpa ada aquascape dan lain-lainnya Ini buat ikan doang lampu full 24 jam boleh gak sih? Sebenernya kita balik lagi ke alam ya Alam tuh kan siang malam 12 jam 12 jam Jadi untuk ikan sendiri Kalau kelamaan juga Baya istirahat ya? Terutama ikan-ikan albino itu kan Sensitive sama kaya Biasanya kalau 24 jam dilampuin Umurnya 1-2 minggu terus pada mati Itu padahal hal yang spele guys Dari lampu doang bisa Nentuin usia dari si hewan kan Jadi gak bisa dianggap spele juga Ini tanknya kecil-kecil kayak gini udah lucu banget ya Ini isinya ikan apa aja nih kalau yang ini nih? Ini cuma gapi sama neon cardinal sih Oh ada udang-udangnya juga ya? Ya ada udang cherry Oh cherry Jadi gue kira udang rembon Beda guys beda Makanan Nah untuk apa namanya untuk udang keong sama ikan itu sebenernya punya fungsi ya di aquascape Jadi bukan sebagai hiasan doang Misalnya udang red cherry Ini dia fungsinya buat bantu regenerasi dari mossnya Jadi moss yang daun mati, daun layu yang gak lama dimakan Itu memicu pertumbuhan daun baru Oke Si keong buat makan halga Terus ikan-ikan atas kayak gapi Ini fungsinya buat makan minyak sama kotoran yang ada di permukaan Gue kira cuma kayak kasarnya ikan Ih suka nih warnanya Yaudah asal beli aja Terus udang nih lucu nih warnanya Bentuknya lucu Udah taro aja Gak bisa gitu ya Jadi bukan sebagai hiasan aja Jadi emang ada fungsinya Cuman kalau biota-biota yang mempunyai fungsi di aquascape itu udah terpenuhi Misalnya kita suka beberapa jenis ikan lagi bisa ditambahin Cuman yang utamanya itu yang ada fungsinya dulu Oh intinya aquascape ini adalah menghidupin ekosistem guys Jadinya secara keseluruhan memiliki peran dan fungsinya masing-masing Kalau misalnya udah kepenuhin semuanya Baru deh boleh deh ditaruh ikan-ikan yang tujuannya hanya buat penghias doang Lihat-lihat koleksi yang lain yuk Ini tapi sebentar ya Sebelah sini nih ada ikan apa nih? Cana nih ya Iya ini red maru Asal Kalimantan Tengah Ini cakep banget Ini tidur aja di bantal kok ya Itu kapas ya Itu sebenarnya Tadi itu mungkin substrat juga Cuman digeseran tadi ya Ya mungkin dia paham lah yang empuk-empuk Yang empuk-empuk ya Oh kalau ini doang stok tanaman ya Iya tanpungan lucu Kita lihat-lihat koleksi yang lainnya guys Di dalam nih Ini aquascape semua nih rata-rata nih Emang Fokusi di aquascape sih Cakep nih ya kar Ini baru selesai setting tadi pagi nih Tadi pagi? Tadi pagi Makanya masih kabut ya Iya Nah ini gue mau nanya nih kar Kalau misalnya untuk air berkabut Biasanya sampai bening banget Butuh waktu berapa lama? Kalau ini kebetulan Emang karena kita pakai air keran Jadi kalau ini Karena tadi pagi Baru ngetes Filter undergraffle-nya doang Ini kan udah Dites rupanya berfungsi dengan lancar Supaya bening gampang Ini tinggal saya buang semua airnya Yang berupa mesinnya matiin dulu Terus saya kan udah ada air tampungan nih di belakang Di kolam Dan ini yang pakai air kolam Yang air tampungan itu Langsung bening udah Kalau pakai air galon boleh gak aja sebenarnya? Buat air galon itu Lebih baik buat ikan sih Kalau untuk tanaman Lebih bagus air keran justru Oh air keran tapi yang sudah diindapkan? Untuk tanaman enggak Oh enggak? Enggak Dia lebih bagus lagi air langsung Oh karena kadar CO-nya ya? Iya karena kadar CO-nya tinggi Jadi kebutuhan si ikan sama tanaman ini kebalikan Oke Oh ini kabut mungkin karena dari substratnya kotor Dikit Dari pasirnya, dari batu, dari kayu Kan ini baru pertama masuk air Oke Gitu guys Jadi semua sudah ada perhitungannya Enggak cuma sekedar Asal tempel-tempel Tanam-tanam Ya tetap semuanya itu memiliki fungsinya masing-masing guys Oke dilihat lagi yang sebelah sini nih Ini juga Aduh keren banget nih Ini apa nih Altum ya? Ini Alphard Oh Alphard? Mobil dong ya? Alphard gitu Oh ini Altum baru Wah distilat baru ya Hybrid Distilat baru Hybrid antara Altum yang mahal Yang impor sama magis lokal Oh jadinya Altum kan kalau kecilnya itu Harganya mungkin Kecil aja udah 1 jutaan ya? Kecil aja udah 1 jutaan ya Tapi kalau misalnya ini berartinya Hybrid itu harga sampai berapaan kalau udah segede gini? Segini sekitar 200 ribuan lah Oh jauh ya harganya ya? Jauh Tapi secara ukuran bisa segede Altum gak sih? Hampir Oh hampir Tapi memang dibirang mirip Mantis banget enggak Dibirang mirip Altum banget enggak ya? Iya Tapi ini keren nih Ini temanya apa nih Kak? Ini temanya Bisa dibilang hutan Bisa dibilang dasar hutan Atau mengrub juga bisa Atau biotop buat Manfis bisa Diskas juga bagus ya kayaknya ya? Diskas juga oke ya Diskas tricky banget sih Oh gak bisa sembarangan? Ikannya kan susah ya manja Jadi kalau ini kan ekosensinya udah major Kalau diskasnya sehat sih Insya Allah dia disini aman Tapi masalahnya diskas kalau sakit dan kita butuh heater Tanamannya mati Oh iya karena tanaman ini kalau gak salah butuh suhu malah dingin ya? Malah butuh dingin Sedangkan diskas itu butuhnya malah hangat? Hangat Berarti kalau buat diskas berarti ya PR juga ya? PR Nah kebetulan jenis-jenis tanaman yang dipakai disini Jenis tanaman low maintenance Habis itu dia juga sama suhu hangat Masih toleran ya Jadi Sekalipun ditaruh diskas dan kita taruh heater Kalau suhunya cuma 28 B30 Tanaman ini Cukup awet Gak langsung mati Gak langsung mati ya? Yang manja-manja itu Moss sama tanaman-tanaman steam plant yang dipot Oh yang kecil-kecil yang dipot yang warna-warni ya? Ya itu dia kalau hangat Paling itu wanah hari dia mati Sama ini dari tadi gue ngeliat beberapa kuas gitu Gak ada yang pake CO-CO segala macem Gak pake kan? Ya karena tadi Ini jenis tanaman yang low maintenance itu Oke Jadi gak perlu pake CO Cukup ganti air per berapa hari? Bagusnya seminggu dua kali Seminggu dua kali ya Karena sebenarnya guys Saya dulu pernah nanya-nanya juga sama temen saya yang main aquascape Di air yang baru itu mengandung CO yang tinggi Makanya kenapa ikan itu mati Kalau misalnya dipake air tinggi Ya apa? Air langsung lah dari sumur Itu tuh Nah ini Apa ya? Tanaman namanya Cryptocoryn Kalau gak salah jenis albida Dia punya fungsi menjereningkan air juga Oke Tanamannya juga ada fungsinya Ada fungsinya Dan yang gue tau tuh Yang apa ya Kalau misalnya pengaruh buat air sama filter itu Ini Sirgading Oh iya Bener gak sih? Bener Tapi dia Tanaman darat ya Jadi dia sebenarnya Kita taruh di filter Atau gak Kita taruh di atas Oh gak bisa di dalam airnya ya? Enggak Jadi tatang sama akarnya aja Yang di bawah Di dalam air ya Oke ini udah keren nih guys Dan ini satu set kayak gini berapa nih kan? Ini untuk ukuran 80 cm Kemudian biasanya kita jual sekitar 5 jutaan 5 jutaan? Iya Berarti lebih mahal yang kecil dong dibandingkan yang gede? Balik lagi ke tema, konsep sama jenis Oh detailingnya ya? Oke Kebetulan ini pakai barannya rasa malah, lumayan murah Habis itu ini simple Jadi pembuatannya mudah Kalau flores itu mungkin harganya bisa lebih mahal Karena lebih ribet Detailnya Detailnya Oke guys Ini kalian lihat Kalau ngelihat secara mata sih Kelihatannya Ah bisa gue buat gitu Bisa gue buat sendiri Tapi pas udah dicoba Itu beda hitungan guys Pernah kan waktu itu Sempat sama anak-anak dream team itu Sama cahair Dan anggota-anggota yang lainnya Itu Apa ya Sudut pandang aja di perhitungkan banget Masalah penempatan Oh ini disini Ini bagusnya begini segala macem Dan itu ada hitung-hitungannya Gak sembarangan Pokoknya Intinya aquascape itu indah banget lah Buat dilihat Buat dipandang Semuanya dinikmatin banget Enak banget ya Nah tadi itu soal sudut pandang Jadi ada Apa ya Perspektifnya kan Kayak pegunungan yang tadi Sama yang flores itu Jadi emang Kalau kita ngeliat ke suatu Gunung atau hutan Pemandangan itu Biasanya makin jauh kan makin kecil Benar Makin kecil makin gede Makanya Itu ada hitungannya emang Jadi gak Jadi kalau kita setting Itu dari konsep Dari pilihan kayu batunya itu Sisi mana yang ngadep kemana Karena kan batu ada beberapa sisi yang bagus Ini kita mau ngadepin mana nih Ini depannya ini sampingnya Atau di sebelah mananya Habis itu dari Tadi ya perspektif Ukuran besar kecilnya itu Penuh perhitungan Kalau ini sih versi simple Ini buat pemula Untuk nyobain setting kayak gini Juga lumayan simple Masih bisa lah ya Untuk pemula ya Padahal kan itu doang Yang perlu diperhatiin Kayak tanaman Butuh cahaya Penempatan tanamannya Kadang ketutupan Sama hardscape kan Terus yang Suka orang gak paham Ya ini Sebenarnya rahasia dapur sedikit Jadi kan Filter under gravel itu kan Dia ada di bawah kan Ini kan gak kelihatan Mungkin kalau orang awam Ngeliatnya Itu pasir doang Kok mahal ya Padahal kita Bangun ekosistem si under gravel itu Di bawah pasir kan Oke Ada di rumah potteriannya Kapas Terus pupuk dasarnya Tapi jenis-jenis tanaman ini Gak butuh pupuk dasar Karena ini bukan tanaman yang ditancep Tancep Benar-benar Dia masih nempel-nempel Batu-batu masih bisa ya Dan disini Yang mengalihkan Pandangan saya Itu ada salah satu ikan Yang kerem banget guys Dipojokan lagi kan Tempatnya kan Sipikan aja Sampai susah Gak apa-apa Agak kesirian dikit Biar kedengeran suaranya Ini ikan apa kan Ini kerap umas Atau bumblebee grouper Bumblebee grouper Dan ini gue pernah liat Di salah satu channel youtube Orang gitu Harganya Bisa sampai Seharga motor and max Sebenernya Mungkin kalau yang udah gede Abis itu rawatan dari kecil ya Apalagi rawatannya di air Payau hampir tawar Harganya bisa segitu Oh ini bukan air tawar Bukan ini air tawar Tapi digaramin Digaramin ikan Oke Berarti dia termasuk Ikan air payau ya Dan ini warnanya Keren banget sumpah Iya ikan air payau Gedenya bisa sampai Ukuran berapa kan Nah ini Jenis ikan kerapu terbesar Bahasa inggrisnya Goliath grouper kan Dia bisa sampai 2,7 meter Wih gila Gede banget tuh Dan untuk mencapai Ukuran segitu Itu berapa lama tuh kan Wah itu Tahunan sih Mungkin hampir 10 tahun ya Gila sih Bisa sampai 2,7 meter Itu akwariumnya Harus mega ateng Bener-bener mega ateng Gitu kan Kalau di piara orang Yang saya tahu ya Paling gede 1 meter Itu juga akwariumnya 2,5-3 meter Itu butuh garam berapa ember Kayak gitu kan Akwarium segitu ya Mungkin 2 ember 2 emberan ya Nah Untuk ngasilin air payau Kan waktu itu juga Ngomong-ngomong ke Fahaka nih Sebelum Fahaka kan Saya beli Yang green spot Nah itu kan ternyata Dia air payau kan Di air tawar gak bisa Gue nanya ke pedagangnya Itu air tawar Dan akhirnya gue taruh di air tawar Satu minggu mati Dan akhirnya belajar-belajar lagi Ternyata itu air payau Nah Untuk menciptakan air payau itu Dari akwarium ukuran segini Kira-kira berapa persen sih garamnya Kalau kita beli yang ECRan sebungkus garam Ini makanya cuma setengah bungkus lebih sih Setengah bungkusan lebih lah ya Tapi kalau misalkan over Lebih banyak garamnya boleh gak sih Misalkan gue taruh satu bungkus disini Boleh gak sih Aman-aman aja Untuk ikan-ikan emang payau ya Oh berarti lebih baik Eh kebanyakan banget juga gak boleh Kedikitan banget juga gak boleh Tapi kalau banyak sedikit gak apa-apa Gak apa-apa Ini keren banget nih Harga sampai berapa nih kan Kalau ini sekarang harga 2 jutaan 2 jutaan Ukuran berapa nih kan 17-17 cm Tapi bener-bener indah banget sih ini Gue jarang banget ngeliat ikan dulu Dulu ikan ini 3 tahun lalu ikan ini murah Dan cukup umum di pasaran ya Entah kenapa dia Menghilang Tapi jenis hybridnya banyak dibunidaya Buat konsumsi Oh Kayak kerapu-kerapu bebek dan lain-lain ya Ini masuk kerapu kan ya Kerapu Dia di hybrid sama Kerapu macan Dia kan kerapu kertang Dihbrid sama kerapu macan Jadi kerapu cantang Oh cantang ya Kerapu macan kertang gitu ya Ini asli sih keren banget Untuk makanan ini apa aja nih kan Ini predator kan Jadi dia makannya ikan sama udang Biasanya ikan mas atau cerai Atau cerai laut Sama udang Jadi asli keren banget Kecilnya aja 2 juta Gedenya wajar lah Harganya seharga N max sih Cuman dia Sayangnya makin gede Warnanya makin pudar Oh gede warnanya malah pudar Kuningnya itu hilang Lebih bencak-bencak coklat nanti Oh warna nantinya Tapi yang warna hitam sama putihnya Tetap kuat kan Tentu ada Berarti warna kuningnya itu Yang agak menghilang Kenapa namanya bumblebee Itu mungkin karena ada warna-warna kuning ini ya Iya karena pas ukuran segini Dia kuning hitam Makanya dibilang bumblebee Ya kalau di Indonesia tuh guys Penyebutan nama hewan itu Kadang sesuai dengan Mungkin karakter kartun Ibaratnya playblan lah Sebenernya ya Tapi nama aslinya apa sih Tadi golayan grouper Oke Itu hanya playblan bumblebee itu kan Iya Pernah gue liat itu Apa Kaki seribu Itu ada yang warnanya kuning-kuning juga Namanya bumblebee juga Labelannya Mungkin lebih terkenal si bumblebee itu guys Jadinya biar sama-sama naik Akhirnya dipakai nama bumblebee itu Di Indo itu Nama dagang ya Treadham Itu emang seenaknya Pedagang sama Ponggo Bee aja sih Kayak nama tanaman juga Banyak pake yang nama artis ya Buat naikin harga gitu kan Treadham Gokil sih apa Kalau kita beli ini nih guys Boleh Gue bingung sih Gar Di rumah itu ada Aquarium 1m x 50 cm Ternyata gue taruhin PHK Ukuran 20 cm Itu kegedean banget Iya masih gedean banget Seharusnya PHK 20 cm Maksimal Ditaruh aquarium Seberapa sih Biar enak gitu 20 cm di akurium ukuran 80 cm Udah enak sih Udah enak ya Cuman kalau kita nanya-nya ke orang bule Yang animal care suitnya Ribet banget Pasti dia minta 1m ke atas Emang Tapi kalau di kita kayak waste tempat banget Oke benar-benar Iya sih gue ngeliatnya kayak Ih masih space-nya masih luas banget Sedangkan ikannya baru 20 cm kan 5 kali lipatnya Dan ikannya kurang aktif kan Iya bener Diem aja di bawah Kalau kita arwana atau gengiskan Mungkin di akurium segitu oke lah Dia bakal muter-muter Nah itu Berartinya kayaknya cocok Pelihara hiu air tawar Si gengiskan itu ya Iya Ini juga cakep nih Ini cana apa nih kan Ini red maru juga Sama dari kalten juga Tapi warnanya kayak belum keluar ya Untuk warna dia Ngambek kan ya moody Tapi untuk mental dia kuat banget Ngikutin tangan Ngikutin ulet Kalau kita kasih makan Segini harga sampai berapa nih kan Ini sekitar 3 jutaan ya Karena dari warna kurang keluar Terus bunganya juga Belong full dan gak serapi Yang tadi Yang tadi malah Untuk warna sama bunga Jauh lebih bagus yang tadi Tapi untuk mental kan lah Yang tadi Segini aja 3 jutaan guys Berartinya orang Betawi Gabus pucung itu Makanan sultan Iya gak Kalau yang dipucung jadi seriat maru iya Oh iya Yang sering dibuat gabus pucung itu Apa sih biasanya jenisnya Itu cana seri atas Oh seri atas Tanah sawah ya Iya Itu harga gak semahal ini dong Enggak Kiloan lah Kiloan Tapi yang albino mahal dong Albino lumayan Tapi ini juga awalnya kan konsumsi Apalagi di Kalimantan sana kan Dibilangnya peyang atau aruan Dia juga buat konsumsi Ini gak lompat kan Ditutup kok Nanti ditambah tutup lagi Oh ditambah tutup lagi Gue ngeri lompat aja sayang kan Duit 3 juta lompat gitu guys Cuman gini ya Ikan kalau udah nyaman Gak loncat Kedua Kalau kita udah yakin gak loncat Gak loncat aja Sama sih Kayak gue kalau udah nyaman sama satu hati Biasanya gak lompat kemana-mana Aduh jadi ngomongin Kayak yang lain-lain kan Gue ngomong-ngomong tadi Gue mau nyari lampu Sama accessory lain Lu kayaknya kemarin punya stok ini ya Fahak kecil ya Ada fahak kecil Kalian tau gue mau beli yang fahak kecil Sampai berapa tuh harga? Kalau yang kecil sekitar 50-100 ribuan Kok murah ya? Gue beli gede Kayaknya mahal amat Karena pas dia ukuran tertentu 15 cm-an tuh pertumbuhannya udah jadi lambat banget Oh bener Makanya itu guys Yang saya bilang Fahak kecilnya itu Harga 50-100 ribuan Tapi ukuran 20 cm itu bisa sejuta ke atas Karena ya itu pertumbuhannya lama banget Boleh deh langsung mungkus aja deh kan Oke Udah siap Nah saya udah dapet nih Fahak kecil nih Tapi ini masih rahasia guys Nanti saya buatin kontennya selanjutnya Dan makasih car Udah dibawain Bukan bawain ya Gue beli banyak disini nih Tapi seru-seru disini sih Ikan-ikannya Nah Buat temen-temen yang mau belanja disini Itu Apa tuh nama Instagram atau yang lainnya? Instagram Indowildfish Terus Youtube-nya Indowildlife Oh Youtube-nya ada Indowildlife Sama Instagram-nya Indowildfish Dan disini enaknya guys Beli itu dibonusin guys Jadi dapet bonus banyak disini Pokoknya kalian tinggal main aja ke sini Di daerah mana sih kan? Daerah Lubang Guaya Tepatnya di Komplek Halim Dirgan Karadiga Patokannya? Wah dia naik Dia mau berenang kali ya Patokannya apa Gar? Pusang loh Bukan otter loh Bukan otter ya? Patokannya Monumen Pancasila Sakti Lubang Guaya Oke Depannya persis guys Kalian cari aja tuh Indowildfish Whitefish ya bukan Whitelife ya? Indowildlife Oh Indowildlife Oke siap Oke guys Mungkin sekian konten kali ini Dan saya mau langsung pulang Karena udah mau maghrib Dan mau buka puasa Dan mau taruh si VHK-nya juga Jadi mungkin sekian konten kali ini Dan mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman semua di rumah Siap Udah jalan Gue juga udah seru banget Diajak kesini Dan belajar-belajar Wih ini asli Bukan musang coy Ini otter Dia ngerasa dirinya otter Oke deh guys Mungkin sekian konten kali ini Dan sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye